Komando Masyarakat Arus Depan Pancasila menilai gerakan Apel Akbar pasukan berani mati pembela Jokowi yang diklaim pimpinan Sukodikdo Wardoyo adalah gerakan simpang siur dan tidak bisa dipertanggungjawabkan konsolidasinya. Dia pun mempertanyakan narasi yang dibangun oleh Sukodikdo dengan sebutan pembelaan. Padahal, kata dia, Presiden Jokowi instruksikan para relawan untuk mengawal pemerintahan Jokowi semulus mungkin. Karena, kata dia, gerakan itu akan mendapat respon dari orang yang sering mengkritik Pak Jokowi. Artinya, nanti yang terjadi di lapangan adalah benturan dari kelompok pendukung Jokowi dan pengkritik Jokowi. Dan ini akan berdampak kurang bagus terdapat transisi pemerintahan. Gerakan tersebut adalah gerakan yang sebenarnya simpang siur dan tidak bisa dipertanggungjawabkan konsolidasinya. Artinya begini, dalam perkembangannya kita menilai Pak Jokowi tidak perlu pembelaan. Karena sudah memasuki masa akhir transisi pemerintahan. Kan sudah jelas arahan dari Presiden Jokowi adalah mengawal transisi pemerintahan semulus mungkin. Justru dengan adanya gerakan apel seperti ini, inilah yang akan menjadi hambatan dalam proses transisi. Karena otomatis itu akan mendapatkan respon dari kelompok-kelompok yang sering mengkritik Pak Jokowi. Artinya, nanti resiko yang bisa terjadi di lapangan adalah benturan antara kelompok yang mendukung Jokowi dan sering mengkritik Pak Jokowi. Dan itu akan berdampak kurang bagus dalam proses transisi ke pemerintahan. Itu pandangan saya kalau terkait soal apel tersebut. Dan nama yang koordinator tersebut memang tidak pernah terdengar juga dalam proses-proses politik yang ada ya. Kita nggak tahu apakah dia betul-betul pendukung Jokowi atau hanya susupan yang mengaku-ngaku sebagai pendukung Jokowi. Tentunya itu harus ditelusuri latar belakangnya.